Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube PTX Razer Video kali ini adalah bagian kelima saya mereview Petalific yang terbaru di update 2.0 Pada segmen 1 saya akan terjun di Hele Sebelum itu saya akan menanggapi komentar dari adit-adit gaming Yaitu tentang refleksi air Dalam versi 2.0 ini refleksi air kembali ya teman-teman Nah sekarang kita sudah berada di Hele Beginilah penampakan Hele dari tempat saya berdiri Sepertinya sudah sangat berubah dari versi sebelumnya Seperti biasa, untuk pertama-tama saya akan mereview dari pinggir jalan dulu Dari seberang ke seberang Di gudang sebelah kiri, gudangnya sudah berubah menjadi lebih besar dari versi yang terdahulu Untuk pagar sepertinya masih sama dengan yang versi terdahulu yaitu broken wall Kita lanjutkan review ke seberang lainnya Dari sisi kuantitas bangunan Hele tidak jauh beda dengan versi terdahulu Hanya ada beberapa bangunan disini Garasi di ujung jalan pun masih tetap berdiri seperti biasanya Selanjutnya saya akan menelusuri jauh lebih dalam Coba saya masuk ke gudang yang besar ini Disini bentuk bangunannya pun lain dari bangunan yang lain Ini merupakan ciri khas bangunan 2.0 Di seberang sini saya menemukan sebuah outlet Sepertinya outlet makanan atau jajanan cepat saji ya teman-teman Lalu di bagian sini masih seperti bangunan yang lama Perubahan atau renovasi bangunan dari yang lama menjadi yang baru Menambah keseruan kita dalam bermain PUBG Mobile di beta livec nantinya Semoga di kesempatan yang akan datang saya bisa mereview peta Erangel Baiklah teman-teman seperti inilah review di Hele Kemudian saya akan melanjutkan perjalanan ke Aqueduct Apa yang baru atau berubah di Aqueduct Yuk cekidot Saya sudah berada di mulut kawah Aqueduct Mungkin teman-teman ada yang menyebutnya sebagai goa Atau ada yang menyebutnya sebagai kawah Ya mana yang benar saya kurang tahu Tapi dari bentuknya ini sepertinya kawah Karena lubang ini berada di dataran yang menjulang tinggi ke atas Baik saya lihat dari mulut kawah maupun dari dalam air Aqueduct tidak memiliki banyak perubahan ya teman-teman Tapi saya masih penasaran Harusnya di versi 2.0 tempat ini sedikit ada perubahan Saya akan mencoba menjelajahi lagi Semoga menemukan apa yang baru Nah teman-teman disini saya menemukan sebuah peti suplai Saya akan mencoba menghancurkan temboknya Tembok berhasil dihancurkan menggunakan tembakan dari senjata yang saya bawa Di versi sebelumnya saya belum pernah melihat hal seperti ini ya teman-teman Jadi kesimpulannya ini merupakan hal yang baru di versi 2.0 Lantai ini sepertinya mencuigakan Coba saya tembak lagi Ya telur habis Tapi tidak menghasilkan apa-apa ya teman-teman Harap maklum ya Saya menemukan sebuah peti suplai lagi teman-teman Tapi kali ini berwarna kuning Kalau tadi berwarna hitam Peti kuning ini berisi koin-koin yang bisa teman-teman tukarkan di toko suplai nantinya Sepertinya cukup sekian review di Aqueduct ya teman-teman Saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke tempat yang baru Dimana itu? Yuk let's go! Tujuan kita selanjutnya adalah wheat farm teman-teman Dulu bernama Wengken Seperti inilah penampakan wheat farm kali ini teman-teman Atau Wengken versi 2.0 Semua bangunan disini 100% berubah ya teman-teman Kalian bisa lihat disini semua serba merah Di sisi sebelah kiri berjajar bangunan-bangunan seperti ini ya teman-teman Mulai dari bangunan panjang maupun lebar Sebagaimana diberi nama tempat ini adalah tempat penyimpanan gandum Kemudian di seberang sisi lainnya juga terdapat banyak bangunan serupa Namun berbeda letak dan berbeda bentuknya Saya akan mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut ya teman-teman Karena saya juga penasaran seperti apa dalamnya Di bangunan ini Terdapat beberapa lantai Saya akan mencoba masuk ke lantai 2 teman-teman Oh ternyata hanya terdiri dari 2 lantai Disini terdapat sebuah pedis supply Saya akan mencoba membukanya Kemudian di sebelah sini terdapat sebuah bangunan dengan bentuk yang unik ya teman-teman Bangunan ini belum pernah kita temukan di versi 1.9 Hampir di setiap bangunan kita temukan tumpukan-tumpukan gandum ya Karena ini memang tempat untuk menyimpan gandum Ini ada gambar apa ya teman-teman Seperti sebuah gunung dan sebuah pot minuman Bagi teman-teman yang familiar dengan gambar atau simbol tersebut Teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya Disini juga terdapat gambar yang lebih jelas Terdapat tumpukan gelondongan kayu di halaman sini ya teman-teman Seperti di lumberyard Bangunan-bangunan disini memiliki karakteristik masing-masing dengan liku-liku di dalamnya Seperti itu ya teman-teman Review saya di Wheat Farm Semoga teman-teman puas dengan review saya kali ini Jangan skip dulu Saya akan memberikan sebuah video bonus yang pendek saja Masih ingatkah teman-teman dengan kendaraan ini? Pada video-video yang lalu Saya menggunakan kendaraan ini Belum ada indikator bensin maupun kecepatannya ya teman-teman Namun kali ini saya menemukan indikator bensin dan kecepatannya Namun suara mesin masih belum terdengar Baiklah teman-teman Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya ya Semoga bermanfaat dan tetap semangat teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman Terima kasih